Nah, salah satunya punya Mas Ani ini memang secara filosofi, mungkin nanti Mas Ani bisa cerita secara narasi dan filosofi itu yang paling mungkin dari tim juri sepakat, oh ini yang memang paling potensial untuk dipilih. Terima kasih. Dan ini juga ada yang mungkin sudah familiar ya Mas ya, karena kemarin kita udah podcast bersama kan, seorang juri, dewan juri dari HUT ke-110, lomba logonya Kota Malang ini. Selamat datang Mas. Ya, selamat datang. Gimana nih perasaannya, deg-degan ya? Iya, deg-degan sih setelah, ya kemarin sempat ini ya, proses dari nol sampai sekarang, kemarin diumumkan ya, nah itu ya sampai sekarang pun vibesnya masih deg-degan. Masih terasa gitu ya. Iya, karena ini salah satu penghargaan sekali dan kehormatan sekali bisa merepresentasikan Kota Malang ya Mas ya. Gimana nih, boleh dong diceritain, ini kan kita belum tahu nih, mungkin Awang Alam juga belum tahu namanya siapa, terus dari mana gitu kan. Oke, saya Aan, saya seorang akademisi sekaligus praktisi di dunia desain komunikasi visual, saya asalnya dari ketawa gede, tapi domisili hidup sekarang ada di Indau, ya masih sekitar Malang saja sih sebenarnya. Ya, oke. Gimana nih Mas perasaannya, langsung aja deh ya, langsung aja gimana perasaannya waktu jadi, dan waktu diumumkan juga nih, jadi pemenang dari Lomba Logo Hoodker 110 Kota Malang. Oke, waktu pengumumannya itu sebenarnya nggak disangka-sangka sih, Pak. Ini Mas Dimas ini sukanya, ngumumkannya itu, ngasih tahu kalau, ini Mas Ulimah Besar dulu ya, waktu Mas Ulimah Besar itu kan, setiap peserta itu dihubungi satu persatu kan ya, nah itu ngomong ke saya, waktu pengumumannya itu, ngomongnya itu bukan, An kamu masuk lima besar atau bagaimana, tiba-tiba bilangnya, An Urjen nanti kita meet jam berapa gitu. Semua, semua gitu. Oh, semua. Jadi, ini yang apa ini? Sama lima besar yang lainnya kemarin juga. Jadi, kok udah nambah gitu ya, Mbak ya? Dari tim juri juga, kita kasih informasinya itu, bukan selamat Anda menang gitu kan. Jadi biar, ya memang kita sengaja gitu gitu, jadi satu-satu persatu memang waktu itu memang kebetulan saya yang bagian ngotakin teman-teman. Jadi ya, waktu ada lima besar kan ada Mas Aan, Mas Bara, Mas Yujin, Mas Andre, dan Mas Adnan. Dan juga semuanya kami kontak, Mas Adnan, Mas Bara, nanti malam ini ya, tolong bisa stand by jam 8, kita meet dulu gitu, Google meet dulu, urgent soal prosesnya kemarin. Oke Mas, ada yang tanya, ngapain? Gak putih, kita bahas nanti aja gitu. Jadi, waktu ngumpul di meet, waktu itu langsung diumumin sama teman-teman semuanya dikumpulkan malam ini untuk briefing lanjutan karena telah masuk lima besar. Oh, oh gitu. Tapi jujur kalau Anya sebagai peserta ya, pasti kaget gitu. Ih, ngapain sih? Ini kan tiba-tiba ya nge-chat kayak gitu, gitu kan. Terus gimana nih Mas, boleh nggak sih diceritain mungkin pengalamannya pernah ikut sayembara apa aja nih? Untuk sayembara itu sebenarnya beberapa kali itu ikut sayembara logo yang diadakan oleh pemerintah. Ya, khususnya yang ada di Indonesia dan kemarin tuh sempat satu tim juga dengan Mas Dimas masuk di 10 besar ya, 10 besar IKN. Kemudian menjadi 5 besar dan alhamdulillahnya kemarin itu masuk, apa ya, itungnya? 3 besar lah ya. Ya, urutan ketiga terbaik lah untuk perancangan logonya. Nah, untuk paling besarnya itu, tapi ada beberapa sayembara logo yang pernah saya ikuti itu ya terkait kota ataupun suatu destinasi wisata gitu. Seperti itu sih, Mbak. Oh gitu, dan kita juga mungkin dari Naong Alam juga nih udah kepo nih Mas. Ini logonya yang mana sih? Karena kan belum ada publikasi sama sekali juga ya di sosial media dari 5 besar itu yang mana. Dan kebetulan kemarin Anya juga berkesempatan untuk mengikuti dari penjurian yang 5 besar ini gitu kan, presentasinya gitu. Dan 5-5-nya juga keren-keren banget, tapi juga punya Mas An ini memang meninggalkan bekas sesuatu gitu loh. Beneran ini Mas, beneran ya. Jadi boleh ditunjukin dong logonya dari Mas An itu seperti apa? Untuk logonya itu yang ini. Ini ditunjukin ke kamera? Iya, ditunjukin ke kamera. Boleh nskipin aja ya. Menarik. Ini memang waktu yang 5 besar itu semuanya punya kelebihan dan punya masing-masing gitu kan. Nah, salah satunya punya Mas An ini memang secara filosofi, mungkin nanti Mas An bisa cerita gitu ya secara narasi dan filosofi itu yang apa ya, paling mungkin dari tim juri sepakat, oh ini yang memang paling potensial untuk dipilih gitu. Oke. Mas An bisa cerita jadi biar lebih terasa gitu kan. Oke, tapi kan tadi tuh dari HP-nya Mas An mungkin naung-alung nggak terlalu kelihatan ya. Ini langsung aja tunjukin aja, jadi editor tolong dimasukin di sini logonya, bisa langsung dilihat. Dan mungkin bisa diceritain sekalian nih filosofi dari logonya nih apa nih Mas? Oke, jadi waktu itu mikirnya gini ya. Waktu itu mikirnya akan ada tagline yang sudah dikasih ADGI ya. Kan itu visi dari pemerintah Kota Malang tahun 2024 dan mungkin akan digunakan untuk seterusnya, mungkin saja ya, saya juga nggak tahu. Nah, itu saya coba nge-breakdown sih, apa sih yang kira-kiranya apa yang bersentuhan atau beririsan dengan tagline atau visi misi yang berselaras untuk Kota Malang berkelas ini apa sih? Nah, itu beberapa akhirnya nemu beberapa keyword yang kira-kiranya itu ada irisan-irisan gitu. Nah, barulah aku coba mencari satu analogi sederhana untuk menyederhanakan berselaras untuk Kota Malang berkelas ini apa sih? Apa sih yang bisa menganalogikan Kota Malang tapi yang bisa disampaikan secara filosofis? Nah, ternyata saya mendapatkan bahwa Kota Malang ini analoginya adalah sebuah sungai kehidupan gitu. Nah, sungai kehidupan ini apa? Sungai kehidupan ini yang adalah sungai yang di mana dia itu memiliki suatu nilai-nilai filosofis juga. Kemudian dia menghidupi kehidupan di sekitarnya dan juga menghubungkan semua aspek dari yang ada di sekitaran sungai itu. Nah, itu Malang itu saya anggal sebagai sungai kehidupan di mana Kota Malang itu mampu menjadi simbol dari kehidupan yang mengalir dan juga memberikan manfaat bagi kehidupan yang ada di sekitarnya. Pertanyaan sebenarnya kan Malang juga secara kota itu kan juga punya sungai-sungai besar. Secara geografis juga ya. Secara geografis juga. Jadi ya memang sesuai dengan geografisnya Malang sendiri. Jadi narasinya memang cocok nih. Secara filosofis oke, secara geografis juga pas gitu. Oke, mungkin apa ya? Karena kan kita mungkin di daerah Kota Malang itu banyak banget ngelewatin jembatan-jembatan yang melintasi sungai-sungai gitu ya. Jadi itu benar-benar bisa merepresentasikan Kota Malang sekali. Itu ada inspirasinya mungkin Mas ya? Iya, itu waktu ini Mas, Mbak juga ini agak lucu juga ya. Waktu itu kan ada pengumuman di Instagramnya adik gitu kan ya. Waktu itu detik-detik terakhir melansai itu ya sebenarnya sudah tahu informasi ini mengenai sayembara ini. Tapi saya itu kayak maju mundur ikut, nggak ikut, nggak ikut, nggak gitu loh. Terus akhirnya saya itu waktu pulang dari kampus, waktu itu ya ngajar Mas ya, waktu itu ngajar kok saya itu ini sering banget ketemu sama jembatan ini loh. Dan di situ di sekitar jembatan itu pasti ada orang jualan-jualan atau orang beraktifitas lah di sekitaran sungai itu. Nah itu, wah ini menarik ini kayaknya, oh ya Malang ya, Malang itu kalau ditarik dari sejarahnya, ternyata dulu itu banyak kerajaan juga yang menjadikan Malang ini sebagai pusat perekonomian dan lain sebagainya. Ya karena salah satunya ya gara-gara banyak sungai juga di dalam kota Malang itu sendiri gitu sih. Betul, tapi itu memang salah satu fakta ya Mas, karena kan Anja juga salah satu anak arsitek. Dulu sempat belajar juga tentang kota dan sejarahnya kan, jadi kayak ini FYI aja ya Sobat Maku ya. Jadi dia itu bilangnya kalau kota-kota pada sebelum masehi gitu kan ya, itu semua dibikinnya mengitari sungai gitu. Karena sungai itu juga sebagai air sumber kehidupan gitu pada zamannya. Makanya dulu seluruh peradaban itu dimulainya dari sungai gitu ya. Nama ngalap ini mungkin buat kamu yang belum tahu ya. Dan ini juga nih, selain itu daripada sungai tadi ya, mungkin ada makna atau elemen-elemen lain yang merepresentasikan kota Malang nih Mas. Oke, jadi ini untuk ide besarnya, ide pokoknya itu sungai. Kemudian ada breakdown sedikit lah mengenai gaya yang saya pakai ketika untuk logo ini, yaitu gaya monolain dimana dia itu merepresentasikan hubungan interpersonal antar masyarakat yang ada di kota Malang itu secara hormonis dan juga berselaras. Dan itu juga bisa ada irisannya juga dan selaras juga dengan tagline yang dipakai untuk kota Malang di tahun ini. Banyak sih sebenarnya untuk ada gaya atau style dari logo itu yang monolain, kemudian ada curve line dimana angka satu dan satunya itu naik ke atas yang bisa menunjukkan bahwa itu arah yang positif dan juga bisa menyimpulkan ataupun merepresentasikan kecepatan dan kreatif. Oke, dan ini juga pertanyaan selanjutnya mungkin ke Mas Dimas ya, selaku juri dari ADGI juga nih. Jadi gimana sih Mas prosesnya sama tim juri juga, sama tim kurator mungkin yang memilih karya Mas Ane ini yang akhirnya menjadi logo dari HUD ke 110 kota Malang? Oke, sebenarnya dari 110 yang terpilih, itu kan kami juga ada tim kurator untuk membantu menyeleksi secara administrasi di awal. Dan secara kualitas portfolio gitu. Jadi ketika 110 yang masuk, kita juga kerucutkan dari 110 menjadi 20 besar, dekatnya dengan beberapa indikator ya, mulai dari originalitas, dari sisi manfaat, dari konsep visual, dan juga dari implementasi gitu. Nah, dari 110 kita kerucutkan jadi 20. Nah, di 20 ini juga yang mulai agak panas nih gitu. Karena mulai, tim juri sudah mulai memasuki, apa ya, ngasih nilainya masing-masing. Dari 20 itu, kita waktu itu dapat sekitar ada 7, 7 karya yang kayaknya potensial, potensial untuk masuk ke 5 besar. Itu juga depannya lumayan panjang nih. Karena mungkin yang antara dua lainnya nggak masuk karena kurang sedikit lagi kepekaan terhadap implementasinya gitu. Ketika logo ini diimplementasi harus jadi apa sih untuk sebuah event gitu. Mungkin kurang kelengkapannya di sana. Nah, kemudian setelah udah masuk ke 5 besar, mungkin teman-teman nanti bisa dicek di Instagramnya ADKI gitu ya. Ketiap sayembara yang kita kaul itu pasti kita akan posting gitu prosesnya seperti apa, logo-logo yang masuk sampai tahap presentasi akhir itu apa saja. Itu nanti teman-teman bisa lihat keempat logo lain, selain punya logo masaan, semuanya juga sangat menarik. Nah, makanya mungkin tim juri kami juga sepakat bahwa 5 besar tahun ini itu sangat berat, beda dengan yang tahun kemarin gitu. Tapi secara kualitas itu hampir mirip semua. Mungkin ya selisih 2324 lah gitu ya. Oh nggak 11-12 sih, 2324 lah. Jadi yang membedakan ya itu tadi di akhirnya kepekaan desainernya ketika merancang logo, ketika itu nanti diimplementasikan bisa sampai sejauh mana sih implementasinya gitu. Jadi bukan hanya sekedar, oh misalnya banner, merchandise, atau yang lain. Tapi bisa diapakan lagi nih untuk strategi, strategi penyampaiannya. Nah itu kami nilai selain memang narasi yang kuat gitu ya, implementasi yang paling lengkap itu salah satunya punyanya memang punyanya masaan gitu dibandingkan dengan teman-teman peserta yang lain. Jadi itu faktor yang akhirnya memang membantu menentukan gitu. Oke ini merancangnya lengkap, tapi narasinya juga pas nih. Oke, oke keren banget nih. Tadi juga kan Kak Dimas bilang kalau misalnya persaingan di yang tahun ini tuh cukup ketat ya. Cukup ketat, sangat ketat. Jadi mungkin dari kakak-kakak berdua nih yang juga kalau Kak Masahan kan juga sebagai seorang praktisi. Jadi mungkin ngeliat nih kondisi dan juga lingkungan dari desainer grafis di Kota Malang tuh perkembangannya gimana sih? Ya, sekarang itu bukan kayak sepuluh tahun yang lain ya pastinya ya. Ketika ada, sekarang itu lebih banyak apa ya, satu perkumpulan-perkumpulan sendiri-sendiri gitu loh. Antara misalkan ada perkumpulan ataupun kelompok yang berbasiskan style, salah satu style misalkan manga atau apa, ilustrasi gitu. Jadi lebih menjamur sekarang, tapi tantangannya adalah ini sih mbak. Banyak juga style yang sama ataupun maksudnya gaya penyampaian visualnya itu hampir sama dengan yang lainnya. Nah, itu jadi PR untuk teman-teman desainer sekarang bagaimana cara bisa stand out di lingkungan desain ataupun ilustrasi gitu. Di industri lah ya. Jadi kalau mau nambahkan mungkin ya sama sih. Tapi setelah, karena kita bahasnya kontennya soal saimbara gitu ya. Dari kemarin yang daftar itu 110 memang kebanyakan kategorinya mahasiswa. Artinya, selain memang industrinya sekarang sudah mulai sangat menjamur gitu ya. Oh, sudah banyak lah teman-teman yang bikin studio misalnya. Entah itu base-nya service atau produk itu sudah banyak. Tinggal gimana cara, apa ya, ada satu wadah untuk bisa bikin apa nih, bareng-bareng, seru-seruan bareng gitu. Terus kemudian kalau berkaca dari sayembara kemarin juga ketika proses penjurian misalnya, ini mungkin disclaimer gitu ya. Tadi mas A nyebut salah satu tim saya IKN gitu. Iya, tapi tenang itu bukan jadi faktor ini penentunya. Kok karena pernah jadi tim terus ini gitu. Tapi enggak. Kita waktu menjuri itu tidak ada nama peserta. Jadi semua yang dijuri sampai 20 besar, pemilihan 5 besar, itu logo-logo yang dilihat satu persatu tidak ada yang melihat ini karyanya siapa dan dari mana. Itu mungkin yang ada di, perlu di garis bawahi gitu ya teman-teman ya. Jadi kita baru tahu nama-namanya siapa ketika sudah 5 besar. Oke, ini kita nilai yang paling tertinggi ini. Kita tampilkan, kita cek lagi ini namanya siapa. Oh, ternyata ketemu namanya ini, namanya ini, namanya ini, namanya ini. Jadi memang kita menilainya based on visual, based on karyanya gitu. Dan artinya memang ternyata juga dari lingkup adge sendiri pun, kami juga belum bisa, apa ya, belum sampai saat ini belum semua lapisan profesi desainer grafis yang bisa kita rangkul gitu. Karena dari sayembara kemarin, yang member adge itu ikut mungkin hanya 10-15% saja, selebihnya belum. Sayang, bukan member adge, mas adge juga belum member gitu kan ya. Jadi jadi wadah baru ternyata kami dari adge juga akhirnya sudah ternyata juga banyak nih teman-teman desainer yang memang potensial. Yang perlu kita ajak untuk kolaborasi bareng, bikin Malang jadi lebih rame lagi, gitu. Oh gitu ya, kalau dari adge kota Malang ya. Dan ini nih, menurut Mas Aan sendiri, tadi kan Mas Aan bilang kalau Mas Aan ini belum jadi member adge, gitu kan. Jadi apa nih ya Mas Aan sebenarnya ketahui waktu denger nama adge? Iya, oke. Sebenarnya, tahu adge itu, adge itu udah lama banget itu, di bentuk tahun berapa mas? Kalau adge di Malang itu sekitar 2014-2013? Iya, periode itu ya. Setahu itu waktu aku kuliah S1 memang sekitar tahun 2013-2014an itu ya. Jadi ada satu movement lah ya untuk di kota Malang yang dulunya itu fokusnya di Jakarta. Kemudian ada chapter-chapter baru dari Bandung, Jogja, Surabaya, baru Malang. Nah, itu di movement ini tuh ya mengumpulkan atau mengasosiasikan itu sendiri, desainer grafis itu sendiri sih. Jadi payung besar lah, ataupun ruang untuk bermeditasi para desainer itu ya di situ. Dan wadah lah ya. Jadi wadah, karena sifatnya kita asosiasi, pengen membantu teman-teman yang memang secara profesi desainer grafis bisa, ya bisa sama-sama naik lah gitu. Sama naik jika ada masalah apa bisa kita bantu gitu. Mungkin bisa sharing-sharing juga ya? Sharing intinya memang untuk sharing itu sih, sharing ilmu, sharing proyek bahkan kadang gitu kan sama teman-teman yang lain gitu. Oke, itu juga salah satu keuntungan ya. Kalau misalnya mungkin Naung Alam ini yang lagi nonton ya itu adalah desainer grafis yang pengen masuk adge gitu kan. Mungkin boleh di spill mas, gimana sih cara masuknya gitu. Masuknya cara lima besar ya? Iya, mas lagi. Tadi kalau kemarin memang teman-teman yang lima besar ini otomatis kami kasih juga salah satu presisnya adalah masuk jadi membership ADQI gitu. Tapi di luar itu teman-teman memang bisa langsung mendaftar di website-nya ADQI. ADQI.or.id gitu. Oke. Nanti tinggal ada daftar di sana, ada membership-nya, kemudian nanti tinggal kontak domisili, chapter domisili terdekat itu di mana. Nanti ya, teman-teman akan dimasukkan di grup-nya. Oke, seperti itu ya. Naung Alam ya. Dan ini juga balik lagi nih ke Lomba Logo yang tadi. Jadi kan Mas Han juga bilang ini juga salah satu tantangannya cukup banyak nih. Bahkan inspirasinya itu juga agak unik karena dia harus ngelewatin sungai. Dulu baru tiba-tiba dapet inspirasi ya Mas ya. Tapi tantangan terbesar waktu ikut Lomba Logo ini apa tuh? Tantangan terbesarnya itu ini, Mbak. Takutnya ini yang paling aku takutin sampai sekarang pun itu ya setelah ada pengumuman itu adalah opini yang berkembang di masyarakat. Ketika saya itu sering ketika ada jadi pembicara di lingkungan desainer gitu ya, atau acara desain gitu, atau pameran itu sering berbicara mengenai proyek saya dengan Mas Dimas mengenai KN gitu ya. Jadi ya itu kan salah satu bentuk dari portfolio saya gitu kan. Nah tantangannya yaitu ketika Mas Dimas ini menjadi juri dan saya jadi peserta, takutnya itu ada main di belakang. Nah takutnya itu tidak ada. Ada pembicaraan netizen gitu ya. Betul, takutnya ada opini-opini yang liar seperti itulah. Tapi waktu itu aku, mungkin masih ada chatnya di HP-nya Mas Dimas juga, di HP saya juga ada bahwa kita objektif saja. Kalau di posisi seperti ini, ya aku peserta sampaian Anda adalah juri gitu aja. Kita objektif, katanya orang malangi, di fashion ya spesion. Namanya gitu kan. Ya profesional saja. Dari dulu kami setiap melakukan proyek bersama pasti profesional Ketakutannya bukan masalah bagaimana cari konsepnya, visualnya, bagaimana implementasinya, gimana enggak Takutnya itu malah di belakang-belakang itu Biasanya kan karena emang orang-orang tuh bilangnya, aduh susah banget cari inspirasi, susah banget cari warna, cari inspirasi Di balik makna-maknanya tuh apa gitu kan, dan itu ya ternyata kalau Mas Aan sendiri ini ya malah lebih takut orang dalam ya dibilangnya Oke oke, nah itu kan tadi tantangannya nih Mas, kalau pengalaman menariknya nih mungkin ada sedikitkah yang berbeda dari pengalaman-pengalaman Mas Aan di sayumbar sebelumnya Nah ini menarik sih Mbak, saya akui bahwa ADK Hijab Termalang ini bertindak sangat profesional ketika melakukan proyek Proses sayumbara sebuah visual gitu ya, perancangan visual untuk ulang tahun kota gitu ya Nah, kalau sebelum-sebelumnya di sayumbara yang pernah saya ikuti itu biasanya itu hak dari logo itu sepenuhnya milik entah itu penyelenggara ataupun pemkot Entah itu yang menang ataupun tidak Nah, di ADK Malang dan juga PM Kota Malang ini Hak kepemilikan untuk logo itu hanya diperoleh dari pemenangnya saja ya Jadi peserta yang tidak lolos ataupun tidak memenangkan sayumbara ini untuk haknya ya tetap milik mereka, tetap milik desainer itu Itu menurut saya hal yang baik ya untuk ekosistem dari desain di Indonesia ini Oke, kira-kira kenapa tuh Mas? Itu adalah salah satu ekosistem yang baik Karena kan kita juga nggak semuanya desainer grafis nih, jadi mungkin ada yang belum tahu gitu Jadi gini, biasanya ini saya nggak menyedutkan atau gimana penyelenggara apapun lah Biasanya kalau yang saya tahu nih, penyelenggara ini mengambil hak ataupun kepemilikan dari logo itu dari peserta Nah, biasanya dari logo tersebut yang diambil dari peserta itu diolah kembali oleh si panitianya ini Nah, itu sebenarnya ini sudah bukan hal yang rahasia lagi sih di kalangan Sudah kerap terjadi Sudah kerap terjadi dan sering dibicarakan oleh para desainer Bahwa sesuatu yang bukan hak miliknya itu diambil oleh penyelenggara Kemudian ya itu diolah kembali oleh penyelenggara dan itu yang dimenangkan Padahal, loh ini kan kayak punya aku deh Tapi diatas namakan orang lain, orang yang ada di dalam pihak penyelenggara itu Oke Nah, saya salut kepada tim ADGI Malang dan Pemkot Malang Ini semuanya serba transparan Serba objektif, bukan subjektif lagi Apalagi saya kenal dekat dengan salah satu jurinya disini Dan ya ini sangat profesional sih ketika ini bisa dijadikan sebagai contoh ya Untuk mungkin dari chapter-chapter lain ADGI di Malang Ataupun kota-kota lain yang ada di Malang Ya, libatkanlah orang yang mengerti desain ataupun visual lah Ya, ketika melakukan sebuah sayembara Entah itu ilustrasi maupun logo gitu sih Karena memang kami dari ADGI Pusat gitu ya Entah itu di pusat atau seluruh chapter Memang concern kami salah satunya ke hal-hal seperti itu Jadi ketika misalnya ada sayembara Karena kan memang banyak gitu Di media sosial biasanya Ketika ada informasi sayembara luku A gitu Semua hasil logo yang terkumpul menjadi hak milik Manitia, cempetenggara itu banyak Dan banyak teman-teman yang sudah mengkritisi Nah, akhirnya ADGI disini juga posisi kita juga Selain concern juga Pengen memberi edukasi gitu Bahwa sebenarnya ketika menyelenggara sebuah sayembara Baiknya itu seperti ini Hak milik ketika peserta itu memang tidak lolos ya Kembali lagi ke milik peserta Baru ketika pemenang Hak miliknya bisa menjadi Kalau dalam ini mungkin Pemkot Malang ya Hak milik menjadi Pemkot Malang Tapi hak ciptanya Yang menciptakan tetap ke pengkaryanya Atas namanya tetap kemasaan Tapi hak miliknya ke Pemkot gitu Jadi kita juga sedikit demi sedikit sih Menghargai gimana cara mengapresiasi juga profesi dan karya Seperti itu Termasuk dalam proses sayembara nih gitu Biasanya kalau sayembara itu kan hanya submit logo gitu ya Submit terus kemudian tiba-tiba keluar pemenang Iya benar-benar mas Jadi ketika summit Makanya kemarin kita tuh ada kurasi portfolio dulu Jadi ketika kurasi portfolio Mereka semua masuk Kita undang satu zoom Kita diskusi bareng Ini briefnya nih Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan Artinya kita sudah open di awal gitu Ketika open di awal Lima besar Lima besar itu kita review lagi Ini kurangnya nih masukannya ini Oke Kita sudah masukkan Sudah siap presentasi yuk Ke pemangku kepentingannya juga Artinya kita bisa nilai disana Jadi kita juga punya tanggung jawab Selain menyelenggara sayembara juga Mengedukasi selain Apa ya Kolaboratornya Dalam ini mungkin pemerintah Dan desainer yang ikut juga gitu Jadi desainer yang ikut juga merasa Oh kita juga dibimbing gitu Kita juga diberi masukan Karena ketika desainer mengerjakan sendiri kan juga bingung nih Entah itu dia sendiri atau tim ya Jadi perlu pandangan lain nih untuk menyempurnakan Yaitu proses kita gitu Untuk secara Apa ya Kita bisa menjamin secara kualitasnya juga Oke Menarik sekali ya Ini juga salah satu insight baru mungkin buat kamu Nao Ngalam Karena kan kita juga bukan semuanya dari profesi desainer grafis ya Jadi kita belum tahu juga Dan mungkin kolaboratornya kita juga banyak yang belum tahu gitu Jadi ini adalah salah satu insight-insight baru buat kamu juga Dan kali ini Pokoknya kita udah sampai ke menit-menit terakhir juga nih mas An Mas An udah lega ya berarti ya Mas An lega ya berarti ya Kan udah gak gak Ya kan dari tadi dudukan juga Terus tadi juga gak kerasa Karena kita kayak ngobrol ngalir aja gitu kan Kayak sungai Kayak sungai logonya mas An Tapi memang belum baca kolom komentar aja setelah ini ya Itu loh itu siap-siap mental itu sebenarnya Tapi memang dari beberapa kemarin kan sudah ada netizen juga yang komen ya Takutnya ada dari orang dalam atau seperti apa Tapi udah diluruskan ya Dari dua podcast kemarin kita juga sudah meluruskan Kalau ini tidak ada hubungannya apapun gitu kan ya Dan ini juga salah satu langkah yang tepat juga Bagi Pemkot Malang sama Disko Minvoi juga menggandeng ADGI gitu kan Bukan berarti ADGI-nya itu bisa langsung menang gitu Bukan berarti kayak gitu Tapi juga sebagai sarana edukasi ya mas ya Kalau misalnya kita itu harus menghargai profesi desainer grafis di Kota Malang juga gitu kan Dan kali ini nih harapannya dari Mas An untuk HUT ke-110 Kota Malang apa sih? Oke harapannya ya sesuai dengan visi-visi Kota Malang tahun ini Yaitu berselaras untuk Kota Malang berkelas ya Jadi ya itu untuk visinya semoga dijalankan dengan sebaik-baiknya Semoga tujuan-tujuannya semua tercapai Masyarakatnya senang, pemerintahnya juga senang Begitupun juga alam tolong dijaga Teman-teman semuanya dirawat sebaik-baiknya Alam itu juga milik kita Oke mungkin yang terakhir ini ya Ada gak sih tips atau saran gitu Mungkin bagi para desainer grafis muda yang pengen baru nyoba gitu Dari Mas Dimas juga boleh, dari Mas An juga boleh nih Kalau dari saya sih Sarannya ya coba aja gitu Ketika ada kesempatan Dan memang ada kesempatannya gitu ya Dan bisa, mampu ya coba aja gitu Kayak misalnya ada saimbara ini misalnya Kalau misalnya ada kesempatan dan kemauan Kayaknya masih ada nih waktu buat Yaudah coba aja gitu Tinggal nanti prosesnya gimana gitu kan Dan memang latihan terus gitu kan Mungkin seperti yang di podcast kemarin gitu kan Sebelumnya kuncinya gak ada Gak ada lagi selain latihan terus gitu Dan coba terus-menerus itu kuncinya cuma itu sih Dan mungkin sering-sering ngobrol sama teman-teman yang seprofesi kali ya Karena kan teman-teman desainer kadang ini ya Malas buat keluar gitu ya Di rumah terus ngerjain proyek terus Tapi kadang malas buat ngobrol gitu kan Itu kadang juga-juga Apa namanya Membantu untuk refresh gitu kan Mungkin salah satunya juga bisa jadi join adgi gitu ya Kita ramaikan bareng-bareng Kalau teman-teman punya saran atau apa gitu Atau yang Oh kayaknya ini kemana kayaknya orang-orang adgi semua Nah ayo kita gabung ke adgi dulu gitu Kita ngobrol bareng-bareng Nah ini nih keresahan teman-teman apa di profesi desainer grafis Terus kita bisa bikin apa bareng-bareng kita bikin bareng-bareng gitu Oke siap ke lari sana nih gimana? Ya hampir sama sih sebenernya Di makan sama Mas Dimas semua tadi Gak kebagian aku Cuma bagian rempah-rempahnya aja ini Ya ini sih Bener kata Mas Dimas Waktu saya dulu jadi desainer pemula Itu juga gak pernah lelah kok Apa untuk selalu mencoba ya Entah itu style dan lain sebagainya Jadi teruslah haus dalam segala kesempatan Entah itu dalam segi artistik maupun dalam segi ilmu pengetahuan gitu ya Karena percuma desain tanpa diimbangi oleh ilmu pengetahuan Karena ya itu lagi Desain itu gak bisa lepas dari semua ilmu yang ada di dunia ini Gitu aja sih Oke Terima kasih Mas Aan Terima kasih Mas Dimas Dan kali ini podcastnya sudah selesai ya Yang barengan sama Mas Aan dan juga Mas Dimas dari ADGI Dan hanya ucapkan sekali lagi terima kasih Dan semoga gak kapok-kapok ya Siapa tau abis ini menang lomba lagi Terus nanti diundang lagi podcastnya ya Kita bikin podcast edisi keberapa gitu kan Yang bersama Mas Dimas dan Mas Aan lagi Dan terima kasih Naung Alam yang udah nonton podcast kita kali ini Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya Jadi jangan kemana-mana Hanya di Radio Makus Suracita Radio Informasi dan Motivasi Terima kasih selamat menikmati